Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel saya Aldi motaflog pati vloggers Oke pada video kali ini pada konten kali ini saya mau berbagi cerita kepada kalian tentang pengalaman saya memakai KYTT Core selama dua bulan dan saya juga minta maaf gak pakai glove hari ini karena tadi habis dari sekolah sih cuman mengumpulin idesa doang terus lupa pakai glove dan glovenya sebenarnya ada di tas tadi lupa ngambil aja sih nah sekalian hari ini mau ngambil pesanan sadar aku jadi ya lumayanlah ada waktu buat nge-content gitu loh nah untuk pengalaman saya pakai KYTT Core selama dua bulan eh anjir itu sebenarnya enak-enak aja kalau masalah berisiknya saya enggak begitu mempermasalahkan karena maklum helm satu jutaan gitu enggak begitu apa namanya saya enggak begitu mengharap untuk Hai kedap banget jadi ya buat saya ini udah cukup lah untuk warian untuk segi kenyamanan jujur saya nyaman banget apalagi untuk ukuran busanya itu ngepas sih di kepala saya nah untuk busanya sih kalau saya kan ngepas di ukuran L cuman agak apa namanya untuk busa pipinya tuh ngepas sih ngepas cuman kurang nekan aja gitu loh mau ganti ke busa M cuman gimana ya Hai gimana ya takutnya ntar terlalu nekan nah kalau dari segi grafis desainnya jujur aku suka banget kalau KYTTTC karena gimana ya film di harga satu juta udah dapet desain tuh udah mirip-mirip sama KYT nfr nc3s enekrace terus kayak Xiaomi srgw juga jadinya tuh menurut saya sendiri di harga satu juta desain udah keren banget terus untuk segi Hai apa namanya aerodinamis menurut saya ini udah dapet sih dulu pernah pakai buat speeding sekitar 60 atau 70-an itu apa namanya untuk aerodinamisnya emang enggak begitu kerasa cuman apa namanya jalur anginnya itu buat speed segitu udah enak apalagi untuk speed segitu buat nolah kanan kiri itu udah lumayan Hai untuk ventilasinya emang kurang begitu kerasa cuman Hai apa namanya Hai karena saya pakai bala lava jadinya kalau Hai ventilasi buka itu enggak begitu kerasa dikit lah untuk ventilasinya Hai nah untuk pandangan saya pakai KYTT course ini udah luas sih karena sebelum pakai KYTT course saya kan pakai INK CL mag nah saya bandingin sama INK CL mag ternyata padangan KYTT course emang lebih luas dibandingkan INK CL mag apalagi kalau INK CL mag kan punya saya ada tirap posnya nah itu kadang gagu pemandangan saya jadi kalau TT course walaupun udah ada tirap posnya udah ada pindah kreditnya itu nggak begitu gagu karena posisi dari dari apa namanya posisi dari tirap posnya itu nggak begitu ke tengah gitu loh jadinya ya nggak begitu mengganggu walaupun kadang menurut apa namanya kalau lirik kanan kiri itu masih kelihatan untuk beratnya sih menurut saya nggak begitu berat walaupun saya tambah YI cam action cam di depan ini menurut saya nggak begitu menggaguh sih karena menurut apa namanya menurut perasaan saya pakai KYTT course ini nggak begitu banyak perubahan semenjak saya pasang ini YI cam nah untuk pengalaman saya pakai KYTT course cuman segitu aja sih sebenernya enggak ada enggak ada apa namanya enggak ada kata-kata yang saya lebih-lebihkan sebenernya ya saya berkata jujur apa adanya gitu loh saya pakai KYTT course ya seperti itu yang saya rasakan eh saya sebenernya apa namanya ngomong sih ini tanpa teks loh saya ngomong itu ya apa adanya kalau misalkan buat konten dirumah ya saya biasanya itu eh nyiapin teks dulu cuman karena ini di jalan masa ya harus sambil baca teks kan nggak mungkin kan jadi ya saya ngomong apa kader apa ah saya ngomong ala kadernya apa adanya kalau semisal tadi udah saya lebih-lebihkan ya mungkin bakal lebih lagi pengalaman saya gitu gitu jadi disini saya cerita itu jujur enggak ngarang sih kalau ngarang mungkin udah dari awal saya bilang kalau saya nih ngarang gitu tapi ini jujur sesuai pengalaman saya selama dua bulan saya nggak melebih-lebihkan tentang spesifikasi kayak itu titikors ya spesifikasinya emang gini ya emang kalau di harga satu juta itu udah worth it apalagi standard udah SNA DOTC maka dari itu saya lebih menuju ke titikors daripada Vedita 2 atau Falcon karena saya melihat dari segi standardnya aja sih apalagi sejak awal launching kan saya udah ngincar ini helm buat ganti helmku yang lama karena helmku yang lama itu udah berapa tahun ya udah sekitar satu setengah tahun aku buat pakai reading dulu belinya itu waktu mau mutik dari Pati ke Jogja jadi itu kerasa banget untuk beratnya udah kerasa banget di awal pemakaian untuk apa namanya merasanya pakai i-nk celmec itu udah pakem sih menurut saya karena dulu sejak awal beli udah saya pakai rating sejauh itu nah mungkin kalau pengalaman saya cuma segini-segini aja itu saya juga minta maaf karena ya pengalaman saya ya cuma segini aja jadi buat apa gitu loh saya ngarang pengalaman saya karena lebih baik saya jujur membicarakan pengalaman saya daripada saya mengarang karena karena kalau mengarangkan nanti bakal kelihatan unsur apa namanya unsur kepalsuan dari cerita saya jadi jadi saya ulangin lagi kalau saya ngomong ini saya ngomong ini itu jujur tanpa teks gimana gitu loh buat konten di jalan terus disuruh apa namanya disuruh baca teks kan gak mungkin ya udah mungkin segini aja apa namanya blog pada hari ini konten pada hari ini semoga kalian semua tetap terhibur dengan kalian saya dan terima kasih sekali untuk kalian semua baik itu penonton tercinta dan subscriber tercinta semoga kalian semua akan selalu diberikan kebahagiaan kecetiaan dan kegembiraan di setiap hari-harinya oke saya disini Adi Mota Vlog amit untuk diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam safety dan semoga berjumpa kembali di next video bye